selamat datang di channel indra kusuma sejati kita ketemu lagi di acara berbagi berbagi pengalaman ya kali ini aku ingin ngebahas tentang cloud hosting yang digunakan untuk website WordPress khususnya ya karena kebetulan ini dari pengalaman saya secara pribadi dan juga beberapa teman dalam sharing cloud hosting itu seperti komputasi awan ya dan dia dari beberapa referensi yang saya dapat itu penggunanya lebih cepat dan lebih bagus ya dan tentunya punya kelebihan daripada hosting yang dipakai WordPress website saya atau teman-teman yang lain itu penggulannya jauh berbeda ya masing-masing punya untung nah sekarang gimana sih eh minimal kita membuat itu ya mari kita lihat dan kita ikutin selanjutnya kita masuk ke halaman pengaturan umum pertama kita disini tulis nama judul situs atau website kita atau nama perusahaan bisa atau nama brand kita brand barang dagangan kita bisa ya terserah eh disesuaikan ya terus keduanya adalah slogan slogan website kita ini mengenai informasi apa 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 berapa informasi kesehatan informasi makanan ya apa informasi tentang wisata ya terus alaman WordPress sesuai dengan domain yang udah kita pesan ya kita tulis termasukkan dan disini ada alamat administrasi nah keanggotaan disini adalah kalau kita ingin membuat situs atau blog ini kita mau mengelola secara pribadi atau ada anggotaan kita bisa menerima anggota yang lain itu di mereka bisa login nah ini kita close eh kita close apa checklist kalau enggak ya kita kosongkan terus disini pengguna perang standar ada pelanggan ada penulis ada editor ya kita biasanya setting untuk hal yang standar di sini pengguna terus disini ada bahasa mempama kita ingin membangun sebuah situs web atau blog dengan standar bahasa Inggris atau bahasa Inggris terus disini ada bahasa Indonesia ya atau bahasa Indonesia terserah mau bahasa apa ya yang nanti menjadi kebutuhan pada saat kita membangun nah ini kenapa kita susun seperti ini ya ini agar ini hal yang dasar buat kita mengoptimasikan semuanya dari format tanggal format waktu ya kita sesuaikan saja modalnya mau format tanggalnya seperti apa ini semua ada di sini ya perlu Hai masalah waktu ya terus dimulai dari hari apa dari setelah semua sudah masuk fix baru kita klik simpan ya yang warna biru di bawah ini ini masing-masing foto memiliki apa ya memiliki kapasitas seperti 30 kilobyte ya ini bagi biar dia tidak terlalu memakan space yang tinggi ini pun kita masukkan bahan mentah ini sudah kita kompres sebelumnya biar dia lebih ringan Hai nah ini adalah tampilan dari halaman template atau tema yang kita bawa yang kita gunakan kebetulan dan ini adalah template yang saya gunakan adalah namanya adminnya tem nah ini adalah kita menyetting disini dari bentuk headernya layoutnya post layout setting ya terus slide settingnya kita mau setting gimana apa-apa header ya tinggal kita pilih mana ini enaknya apa setiap header semuanya seperti ini ya ya terus layout settingnya halaman depan nah ini kita mau yang seperti apa banyak pilihan di kalau kita menggunakan tem premium itu cukup terbantu untuk kita memanage ya memanajemen dari tampilan software perangkat lunak wordpress yang kita gunakan untuk media digital kita ya dalam bentuknya bagaimana layout setting layout setting sampai slide setting ya apakah kita ingin menggunakan slide atau tidak atau tidak ya kita kosongkan nanti berubah seperti ini terus ada ada fitur oke tapi set bar nya juga kalau kita mau menggunakan kalau nggak ya seperti ini ya dan yang terutama adalah post apakah kita ingin di dalamnya kita ingin ada settingan feature image nya bagaimana terus bisa kita on off kan dari sini ya kategorinya kita ingin pakai visible atau tidak terus view count nya visible post time nya ya itu waktu terus post on sama visible post oleh siapanya ya mau digunakan atau nggak ya terus settingan default saya ingin punya ya masukkan inilah terbuka sebut ini saya ingin tuh ini sepertinya ini setelah yang sepertinya saya ingin WordPress kita itu sangat-sangat baik buat bagi kita yang belajar tinggal kita memilih sesuai kebutuhan dan karena mereka sekali beli berbayar ya dan harganya ada yang murah ada yang mahal tinggal kepentingannya buat apa nah bagi kita di sini juga bisa menggunakan seperti kaya layout untuk add setting ya ini di temenya di templatenya halaman ya ini banyak pilihan ada sampai dengan 10-10 setbarnya sama beberapa tambahan halaman ya sekitar 12345 ada enam nah setelah itu apakah halaman newsletter ini adalah halaman bagaimana pembaca ingin mendapatkan kabar berita dari kita kita ingin gunakan atau tidak ya seperti itu sampai tipografisnya kita mau settingnya bagaimana color setting untuk kalau masalah warna susunan warna disini tempatnya mau enggak bodinya seperti apa hidernya ya semua sampai ke model mobile dan Hai apa AMP setting ini kita bisa on-off kan di sini lebih bagus lebih banyak karena digital untuk WordPress halaman banyak pengguna satu WordPress satu hosting yang WordPress kita pakai itu tampilannya kalau bisa kita maksimalkan kita aktifkan seperti AMP yang ini untuk halaman MP mobile setting ini kita aktifkan ya ini bentuk off karena disini disable MP layout kita off kan ya biar dia normal settingannya mobile setting terus setelah itu untuk susunan edge nya disini ya pertama ini di dalam dashboard nya kita langsung aja klik update ini ada domain nanti karena ini kita masuk terus kita ke plot hosting nya di dalam ini untuk cloud hosting WordPress ya buat website kita nah kita tinggal sesuaikan tuh jadi kita tinggal pilih kita mau yang berapa per bulan ya kalau untuk bagi kita yang penguang tinggal pilih aja yang sederhana sederhana yang kecil nggak apa-apa nanti kalau masih bingung kalian bisa tanya ke bagian marketingnya gimana teman-teman tadi setelah melihat berapa kapasitas dan harga semua cloud hosting WordPress buat website yang bakal kita gunain ya jadi nanti kalian bisa langsung masuk ke webnya melalui link yang ada di dalam deskripsi di bawah ini nanti kalian tinggal pilih terutama gunakan sesuai dengan kapasitas kita yang kita perlukan untuk website kita kita potong stilnya terus apa namanya jenisnya space nya kalau baru ya belajarnya mulai dari baru ya kalau masih bingung kalian bisa tanya langsung pada customer service nya ya nanti biar dijawab dengan dia penting kalian masuk kalian pilih setelah itu kalian akan dapatkan kejimpinan dari customer service oke ketemu di acara video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati